keberaniannya meningkatkan kekuatannya dan kekuatannya pada gilirannya meningkatkan keberaniannya keduanya saling melengkapi dia berlatih sampai senja dia sebenarnya merasa lapar lagi dia masih sangat kurus sama sekali tidak seperti lihu dan libao yang montok dan kuat hanya dia yang tahu bahwa sari daging dan darah rusak tidak terbuang sia-sia sama sekali semua itu telah terintegrasi ke dalam tubuhnya tubuhnya tampak seperti jurang maut dengan rakus mencerna dan menyerap semua anggur dan daging mengubahnya menjadi untayan energi setelah berlatih li kingshan kembali duduk di tanah dia memejamkan mata dan menenangkan pikirannya merasakan setiap perubahan pada tubuhnya menarik otot dan tulang adalah hal yang sangat menyakitkan dia masih ingat hari kedua berlatih tinju kekuatan besar setan sapi dia sangat kesakitan sehingga dia tidak bisa bangun oksen tidak berusaha membujuknya dia menahan rasa sakit dan bangun untuk berlatih setelah bertahan selama lebih dari 10 hari dia akhirnya menjadi sedikit lebih baik tidak harus dikatakan bahwa daya tahannya menjadi lebih kuat logikanya setelah bertahan beberapa hari pertama tubuhnya seharusnya perlahan beradaptasi namun rasa sakit di tubuhnya tidak berkurang sama sekali seolah-olah dia baru saja mulai berlatih setiap hari setiap perubahan pada tubuhnya tercermin dengan jelas dalam pikirannya sayangnya dia tidak merasakan apa yang disebut ki menurut oksen tidak peduli apapun jenis seni magisnya selama seseorang dapat merasakan aliran ki dan mengembangkan untai yang ki sejati maka seseorang dapat dianggap telah melewati ambang batas namun waktu budidayanya masih terlalu singkat pada saat ini dia tiba-tiba merasakan seuntai rasa dingin di belakang lehernya seperti embusan angin dingin namun tidak ada angin sama sekali dan bahkan lebih mustahil lagi ada angin dingin mungkinkah ini yang disebut ki Li Qing San sangat gembira dia memusatkan seluruh perhatiannya pada rasa dingin tetapi perlahan-lahan dia menyadari bahwa rasa dingin itu perlahan menyerang kulitnya itu semakin dalam ke dalam tulangnya dan bahkan ke dalam jiwanya cuacanya sangat dingin dan membuatnya sangat tidak nyaman Li Qing San menggelengkan kepalanya dan berdiri untuk berlatih ki dinginnya menghilang sedikit tetapi begitu dia duduk ki itu menempel lagi padanya dia tidak tahu apa yang salah jadi dia pergi ke sungai di sebelah gubuk untuk mencuci tubuhnya cahaya bulan bersinar terang malam itu dia melihat ke sungai dan melihat seorang anak berwajah pucat menempel padanya tanpa ekspresi meski dia cukup berani, dia berkeringat dingin adegan ini langsung mengingatkannya pada film berjudul The Garage, di kehidupan sebelumnya jika Li Qing San adalah orang biasa dia pasti sangat ketakutan namun, Li Qing San telah lama bersama iblis sapi itu dia memandang anak itu melalui sungai dan melihat bahwa anak itu berusia tidak lebih dari 7 atau 8 tahun dan memiliki ekspresi yang membosankan Li Qing San bertanya siapa kamu? mengapa kamu berbohong padaku? namun, anak itu hanya menggerakkan kepalanya saat ini, permukaan air beriak dan bayangan anak itu menghilang namun, aura dingin dan suram masih terlihat jelas Li Qing San berusaha keras menenangkan pikirannya aku bertemu dengan hantu aku tidak tahu mengapa hantu kecil ini menempel padaku aku hanya bisa menunggu sampai kakak sapi kembali dan mendiskusikannya dengannya untungnya, nyawaku tidak akan hilang dalam sekejap ketika namun, dia tidak terlalu percaya diri dia hanya merasa takut Yin Qi menyerbunya semakin cepat dia buru-buru berlatih, tinju sapi iblis dengan kekuatan besar, lagi hanya dengan begitu Qi yang dingin akan hilang namun, dia bukanlah robot yang tidak mengenal kelelahan dia harus duduk dan beristirahat hal ini sangat sulit untuk ditanggung sampai tengah malam, saat Yin Qi paling kuat Qi dingin telah menyerbu separuh tubuh Li Qing San dia tidak merasakan sakit yang nyata namun anggota tubuhnya perlahan-lahan menjadi mati rasa dan panca inderanya menjadi kabur perasaan bahaya yang ekstrim mendorongnya untuk menggunakan seluruh kekuatan otaknya dia mendengar bahwa orang-orang memiliki yang Qi di tubuh mereka yang dapat menahan hantu Yin dia mengira saat dia berlatih tinju pembuluh darahnya akan melebar itu sebabnya hantu kecil itu tidak berani mendekat oleh karena itu, ketika dia sedang bermeditasi dia mencoba mensimulasikan perasaan berlatih tinju menutup matanya, dia mengerahkan pikirannya dan mengontraksikan otot-ototnya itu memang berguna dia nyaris tidak berhasil menahan invasi Yin Qi dia bertahan seperti ini sepanjang malam pikirannya terkadang kacau dan terkadang jernih dia melatih kemauannya hingga kemauannya berada di ambang kehancuran saat ayam berkokok, langit menjadi putih Li Qingshan tiba-tiba membuka matanya sinar matahari menyinari wajahnya melalui puncak pohon itu sedikit mempesona Qi dingin di tubuhnya menghilang Oksen sedang menatapnya tidak jauh dia terlihat sangat tertarik Li Qingshan berkata Saudara sapi, kemana kamu pergi? tahukah kamu apa yang aku temui tadi malam? aku sudah lama kembali bukankah itu hanya hantu kecil yang tergeletak di atasmu? kamu hanya berdiri di sana dan menonton apa lagi yang bisa kulakukan? Li Qingshan menggerakkan mulutnya dia tidak mengatakan apapun Oksen telah memberitahunya bahwa tidak peduli bahaya apapun yang dia hadapi dia tidak boleh mengharapkan bantuannya dia tidak memberinya kesempatan untuk mengandalkannya sejak awal dia meliriki jang kuning di samping kaki Oksen dia tidak bisa berkata apa-apa Oksen telah memberinya bantuan yang paling penting dia tidak bisa mengandalkannya dalam segala hal berjemur di bawah hangatnya sinar matahari pagi Li Qingshan berdiri dan meregangkan tubuhnya untungnya hantu kecil itu tidak berani keluar pada siang hari kalau tidak, saya tidak akan bisa bertahan Saudara Oks, saya telah mempraktikan kekuatan supernatural Taoisme tidak bisakah aku menghadapi hantu kecil? jika kamu tidak melatih kesaktian kamu tidak akan selamat tadi malam ketika kamu memiliki kekuatan seekor lembu tubuhmu akan penuh kekuatan tentu saja, kamu tidak akan takut pada hantu kecil ini kalau begitu aku tidak tahu berapa lama aku harus menunggu selain itu, aku punya ide lain ide apa? hantu paling takut dengan aura pembunuh dan aura jahat jika anda memiliki ratusan nyawa manusia di tangan anda anda dapat menjamin bahwa semua kejahatan akan lari hantu kecil itu tidak akan berani mendekat dalam jarak sepuluh langkah dari anda Li Qingshan memutar matanya apakah kamu ingin aku membantai seluruh desa Kera Cing Oks? bukan tidak mungkin bagaimana menurutmu? apakah kamu ingin mencobanya? sapi terkekeh kenapa aku tidak menyembelimu dan membuat steak dulu? Li Qingshan mengabaikannya dia berurusan dengan kijang kuning dan menyelesaikan sarapannya dia melupakan masalah ini untuk saat ini menahan kelelahan pada tubuh dan pikirannya dia fokus pada kultivasi hari itu namun, begitu dia mulai berkultivasi dia merasa hari ini sedikit berbeda dari biasanya ada untayan tipis, ki, yang mengalir ke seluruh tubuhnya jika dia tidak berkonsentrasi dia pasti tidak akan bisa merasakannya untayan ki tidak seperti Zenki yang digambarkan dalam novel Wuxia yang disimpan di dantian dan diedarkan di sepanjang meridian sebaliknya, ia mengalir kemana-mana seperti ikan berenang di antara anggota tubuh dan tulangnya saat dia mengayunkan tinjunya untayan ki akan mengalir ke lengan dan tinjunya tapi hanya sesaat begitu dia menenangkan pikirannya untayan ki akan hilang seperti anak nakal, hal itu hampir di luar kendalinya dia menceritakan situasi ini kepada Oksen sapi tidak terkejut sebaliknya, ia berkata dengan penuh arti kamu harus berterima kasih kepada hantu kecil itu karena bisa merasakan keberadaan ki begitu cepat ini bisa dianggap sebagai berkah tersembunyi pada saat kritis hidup dan mati Li Qingshan mengerahkan seluruh keinginan spiritualnya untuk melawan invasi Yinqi hantu kecil itu telah pergi namun keinginan spiritual ini tetap ada berubah menjadi untayan Zenki jadi ini Zenki Li Qingshan melihat telapak tangannya apa gunanya Zenki ini? 12. Li Qingshan merasa perkataan Oksen tidak sepenuhnya benar seolah dia menyembunyikan sesuatu namun, dalam kegembiraannya dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak tentang hal itu dia segera mulai berlatih dan merasakan efek Zenki benar saja, setelah beberapa saat dia merasakan kemampuannya saat ini, latihan tinju kekuatan besar iblis sapi menjadi lebih lancar dan mudah dibandingkan sebelumnya bagaikan mesin tua yang telah dilumasi memberinya rasa kegembiraan yang tak terlukiskan selain itu, kecepatan dia memulihkan kinya jauh lebih cepat ini sepertinya masalah kecil tapi ketika orang normal bertarung melawan musuhnya mereka seringkali tidak berani menyerang dengan seluruh kekuatan mereka karena jika serangan dengan seluruh kekuatannya dapat dihindari oleh musuh mau tidak mau tubuh mereka akan menjadi kaku sesaat meninggalkan celah yang sangat besar dia tidak perlu khawatir tentang hal ini dalam waktu yang dibutuhkan orang lain untuk melontarkan satu pukulan dia bisa melontarkan tiga pukulan dengan seluruh kekuatannya bahkan jika mereka memiliki kekuatan yang sama mereka tetap bukan tandingannya hati Li Kingshan sangat gembira ketika dia akhirnya mendapatkan sepotong, hasil setelah lebih dari sepuluh hari kerja keras dia merasa sudah selangkah lebih dekat dengan tujuannya namun, ketika dia memikirkan bahaya dan kesulitan di malam sebelumnya ekspresinya berubah menjadi dingin tetapi saya ingin tahu siapa yang memberi saya berkah ini Oksen berkata dengan nada biasa-biasa saja tidak ada pintu menuju keberuntungan atau bencana hanya manusia yang bisa mendatangkannya pada dirinya sendiri namun, hati Li Kingshan berbinar ini adalah kata-kata yang dia ucapkan ketika penyihir datang untuk meminta kepala babi hantu kecil itu pasti tidak datang mengganggunya tanpa alasan setelah memikirkannya dengan hati-hati dia langsung mendapat beberapa ide dia lahir dan besar di desa pegunungan kecil ini jadi dia tahu sedikit tentang beberapa hal penting yang terjadi di desa tersebut di desa kecil terpencil ini tidak banyak hal yang dianggap penting pada awalnya salah satunya adalah beberapa tahun lalu ketika sebuah keluarga di desa tersebut pecah karena seorang anak sakit Li Kingshan juga masih anak-anak pada saat itu jadi dia masih mengenali anak bernama Xiao Mao ia tidak pernah menyangka anaknya akan mati karena hal tersebut karena contoh inilah Li Kingshan dengan patuh kembali ke keadaan semula setelah meminum air jimat dia tidak berani mengungkapkan kemampuannya yang mengejutkan dan pada saat yang sama, dia sangat membenci penyihir kematian ibu Xiao Mao sangatlah aneh dia meninggal mendadak dalam satu malam dan tidak ada alasan untuk itu Li Kingshan awalnya mengira itu karena dia tidak dapat menahan rasa sakit karena kehilangan putranya tetapi sekarang sepertinya dia diserang oleh Yin Qi dia tiba-tiba berdiri dan cahaya dingin muncul di matanya jadi begitu, aku tidak bisa melepaskannya Ok Sen berkata, kalau begitu ayo kita bunuh dia tidak sesederhana itu Li Kingshan duduk bersila dan menundukkan kepalanya sambil berpikir keras sang penyihir bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan Liu yang berambut tambal sulam dia tidak hanya memiliki banyak gengsi di desanya dia juga memiliki sedikit ketenaran di desa-desa sekitarnya seringkali ada orang luar yang datang berdoa kepada sang penyihir untuk meminta ramalan jika dia membunuhnya, dia tidak punya pilihan selain pergi jauh dia bahkan mungkin melaporkannya kepada pemerintah dan dimasukkan dalam daftar orang yang dicari terlebih lagi, dia tidak punya bukti sekarang jadi dia tidak bisa bersikeras bahwa dialah yang melakukannya yang paling penting, karena dia bisa memerintahkan iblis kecil itu berkeliling masih belum diketahui apakah dia punya trik lain Ok Sen tidak menyela dari samping, tapi hatinya sangat setuju jika Li Kingshan mengandalkan prestise kemarin dan pergi bertarung serta membunuh sang penyihir dengan cara berdarah panas maka itu akan menyanyiakan usahanya yang sungguh-sungguh tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang sempurna sulit bagi orang pemberani untuk bersikap gegabuh dan ceroboh sedangkan orang cerdas seringkali ragu-ragu dan kurang memiliki ketegasan dan keberanian empat kata, keberanian pedang dan kecapi hati, adalah yang paling sulit didapat Li Kingshan mengambil keputusan dan pergi ke desa oh, ini Erlang, apakah kamu sudah makan? kalau belum, datanglah ke rumahku di pintu masuk desa, seorang lelaki tua sedang melambaikan cangkul di kebun sayur begitu dia melihat Li Kingshan, dia menyambutnya dengan hangat apa yang terjadi di halaman keluarga Liu kemarin telah menyebar ke seluruh desa Erlang keluarga Liu yang awalnya tidak dikenal kini telah menjadi selebriti di desa tanpa memandang usia, mereka semua lebih menghormati pemuda ini Li Kingshan menanggapinya satu per satu dia melewati lebih dari separuh desa dan sampai di halaman kecil dengan beberapa pohon willow ditanam di depan pintu seorang lelaki tua bertubuh kecil dengan pakaian compang kemping sedang bersandar di pohon dia mabuk di pagi hari dan memiliki kesan seorang guru pertapa Li Kingshan tahu di dalam hatinya bahwa ini bukanlah seorang guru pertapa tetapi seorang petani biasa dia juga ayah Xiao Mao, namanya Li Fugui kenyataannya, usianya belum genap 40 tahun tetapi ia tampak berusia lima puluhan atau enam puluhan sejak istri dan putranya meninggal dia tidak banyak melakukan pekerjaan bertani sepanjang hari, dia minum untuk menghilangkan kesedihannya dan bertingkah seperti orang gila melihat Li Kingshan mendekat, Li Fugui berkata dengan samar ayo, minum, minum bau alkohol menusuk wajahnya Li Kingshan mengerutkan kening dia meraih Li Fugui dan menyeretnya ke ruangan kosong tanpa berkata apa-apa, dia mengambil sesendok air dan menuangkannya ke mulutnya terlebih dahulu mencekik Li Fugui hingga terbatuk-batuk dia bersandar di pintu dan mulai muntah Li Kingshan melihat sekeliling rumah jerami itu itu compang kemping di mana-mana dan jaring laba-laba tergantung di seluruh jendela bisa dibilang rumah itu hanya berdinding empat keluarga Li Fugui juga terkenal di desa tersebut tanah yang mereka miliki adalah yang kedua setelah keluarga Steward Liu dia layak atas nama yang diberikan orang tuanya dan keluarganya menjalani kehidupan yang bahagia siapa sangka dunia ini berubah-ubah bencana yang tidak terduga akan membawa hasil seperti itu Li Kingshan hanya bisa menghela nafas kebahagiaan kecil manusia sungguh terlalu rapuh tapi dia bertekad dan ambisius dia tidak tahan melihat orang menjadi putus asa dan merosot jadi dia tidak menahan diri Li Fugui berkata dengan marah kamu, kamu, apa yang kamu lakukan? Paman Li, apakah kamu sudah bangun? Li Fugui melihat tatapan bermusuhan Li Kingshan dan menggigil bukan berarti dia buta atau tuli dia tahu persis apa yang dilakukan Li Kingshan di desa selama beberapa hari terakhir dia benar-benar jahat ah ada apa? tahukah kamu bagaimana ibu Xiao mau meninggal? Li Kingshan langsung ke pokok permasalahan saya tidak tahu, saya tidak tahu apa-apa Li Fugui sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat dia tidak peduli tentang hal lain dan berjalan keluar Li Kingshan meraih pergelangan tangan kurusnya begini caramu memperlakukan istri dan anakmu tubuh Li Fugui membeku, Erlang bukannya aku tidak ingin memberitahumu tapi ini masalah yang tidak mampu kamu provokasi jangan menyanyiakan hidupmu dengan sia-sia aku tidak ingin menimbulkan masalah tapi masalah sudah datang kepadaku jika aku hidup sepertimu, lebih baik aku membuang hidupku dengan sia-sia kamu hanya perlu memberitahuku apa yang terjadi tahun itu Li Fugui terkejut apa, masalah telah menimpaku setelah ragu-ragu beberapa saat dia menghela nafas panjang dan mulai bercerita setelah ibu Xiao mau mengutup di depan pintu penyihir dia pulang ke rumah dan tidur keesokan harinya, dia tidak bisa bangun tubuhnya menjadi dingin dan membiru malam itu, banyak hal aneh terjadi dan aku juga gergaji melihat apa, seorang anak Li Qingshan akhirnya yakin bahwa pembunuhnya adalah penyihirnya selain itu, penyihir itu juga memberitahu Li Fugui bahwa Xiao mau tidak hanya merindukan ibunya, tapi juga ayahnya di dunia bawah Li Fugui sangat ketakutan sehingga dia memberinya persembahan dalam jumlah besar Li Qingshan menamparkan dinding kamu benar-benar bertindak terlalu jauh pernahkah kamu berpikir untuk membalas dendam pada istri dan anakmu wajah Li Fugui memerah karena kata-katanya yang menghina, dia berlari ke kamar dan mengeluarkan bungkusan panjang dari dasar kotak kayu besar dia membuka bungkusan itu dan di dalamnya ada pisau, pisau baja yang bagus Li Qingshan menghunuskan pisaunya dan rasa dingin menerpa wajahnya itu tercermin di wajahnya dan rambutnya terlihat gagang pisaunya panjangnya sekitar satu kaki dan agak melengkung dibalut sutra hitam dan terasa sangat nyaman di tangan pisau itu panjangnya sekitar dua kaki dan lebar empat inci itu jauh lebih baik daripada pisau di tangan Li Qingshan yang panjangnya hanya satu kaki dan pembuatannya buruk 13. Li Fugui berkata ini adalah pedang seratus tempa yang saya beli dari gudang senjata di kota Qingyang bukannya dia idiot bagaimana kematian istri dan putranya tidak mempengaruhi dirinya dia sama sekali tidak membenci penyihir itu bilahnya adalah bukti bukti bahwa dia masih seorang lelaki berdarah panas namun, pada akhirnya dia tetaplah seorang petani biasa di satu sisi ada alkohol dan di sisi lain ada pisau namun, dia tidak pernah memutuskan untuk mengambil pedangnya sebaliknya, dia tenggelam dalam mabuk hari demi hari pada akhirnya, dia menyadari bahwa dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk memegang pedangnya lagi namun, dia selalu menyimpan pedangnya dia tidak menukarnya dengan makanan enak yang mengandung alkohol Li Fugui memikirkan masa lalu dan menangis saya takut menjual pedang ini saya juga tidak bisa menjualnya jika saya menjualnya, saya tidak punya apa-apa lagi pikiran Li Qingshan sedang kacau tapi ekspresinya tidak berubah dia diam-diam menyarungkan pedangnya jika kamu percaya padaku, maka pedang ini milikku aku pasti akan memberimu penjelasan Li Fugui berbalik dan melambaikan tangannya Li Qingshan keluar dari pintu dia melaju kencang di sepanjang jalan tergoda untuk mendatangi penyihir itu dan menebasnya dia kembali ke gubuk jerami dan melatih teknik tinjunya beberapa saat sebelum menenangkan diri kemampuan macam apa untuk mengendalikan hantu bagaimana jika dibandingkan dengan kekuatan sembilan sapi dan dua harimau milikku yang kuat bisa membuat banyak sekali hantu tunduk pada mereka menjadi kaisar hantu di seluruh wilayah dan berteman dengan para dewa dan setan yang lemah hanya bisa menindas orang biasa bukan saja tidak ada manfaatnya dalam mengamalkannya bahkan malah mendatangkan kerugian yinki akan menyerang tubuh mereka membuat pikiran mereka kacau dan membuat mereka eksentrik penyihir itu jelas termasuk yang terakhir Li Qingshan berhenti khawatir dia juga sudah menduga hal ini kalau tidak, penyihir itu tidak akan butuh waktu lama untuk membalas dendam setelah menerima tendangan darinya secara cuma-cuma tapi kamu tidak bisa meremehkannya kamu tidak bisa melihat hantu tapi ada banyak metode yang tidak bisa dilawan Li Qingshan memikirkan sesuatu Saudara sapi, aku pernah mendengar bahwa jika kamu menyeka air mata seekor sapi di matamu kamu dapat melihat hantu apakah itu benar? jangan pernah berpikir tentang hal itu sapi tua ini belum pernah menangis sebelumnya laki-laki tidak mudah menangis tetapi mereka tidak menangis sampai mereka patah hati Saudara sapi, bukankah kamu punya saat-saat ketika kamu sedang patah hati? Oksen memalingkan muka dan mengabaikannya Li Qingshan tahu bahwa saudara sapi benar-benar memiliki sifat keras kepala jadi dia berhenti berusaha membujuknya selama beberapa hari terakhir, keduanya cukup banyak berkomunikasi samar-samar dia bisa merasakan pikiran sapi hitam itu dia tidak ingin Li Qingshan bergantung padanya dia ingin menempuh jalannya sendiri dan dia harus menanggung akibat dari tindakannya sendiri saat senja, Oksen tiba-tiba menyerahkan botol kecil kepada Li Qingshan dia tidak menjelaskan apapun dan berjalan keluar dia berjalan mendaki bukit keracing Oks dan memandangi banyak sekali gunung di bawah matahari terbenam Li Qingshan membuka botol kecil itu dan melihatnya ada cairan transparan berwarna biru muda di dalamnya jantungnya berdetak kencang, dan dia tersenyum cemerlang dia berterima kasih kepada sapi hitam itu sebelum mencelupkan sedikit absintus ke dalam cairan dan dengan hati-hati meneteskannya ke matanya awalnya dia tidak merasakan apa-apa, namun setelah itu dia merasakan matanya semakin panas, begitu panas hingga membengkak jika bukan karena kultivasi sulit yang dia alami dalam beberapa hari terakhir dia hampir tidak bisa menahan tangis kesakitan di rumah Ubin berasap, sekelompok orang asing yang datang untuk mencari ramalan menyaksikan jimat terbang di udara karena terkejut sebelum tiba-tiba terbakar terlebih lagi, itu adalah api biru mereka tidak dapat melihat seorang anak berwajah pucat memegang jimat itu dengan susah payah mereka hanya menundukkan kepala dan menyerahkan semua uang itu kepada penyihir itu dengan rasa takut dan gentar sebelum mundur penyihir itu menyimpan uang itu dengan hati-hati tiba-tiba, wajahnya berubah apa yang terjadi? kenapa liar belum mati? apakah Anda tidak melakukan pekerjaan Anda dengan rajin? apakah kamu ingin aku berurusan denganmu? ketakutan muncul di wajah kayu anak itu yang kosong dia menggelengkan kepalanya dengan marah penyihir itu tiba-tiba mengguncang bel di tangannya anak itu berlari mengelilingi ruangan kesakitan meniupkan angin dingin dan menyebarkan asap setelah beberapa saat penyihir itu berhenti membunyikan bel sekarang bagus, dengarkan nenek nenek tidak akan menganiaya kamu dia menyerahkan jarum sulaman setipis rambut kepada anak itu ambillah, tusuk matanya sampai buta anak itu menggenggam jarum sulaman dengan susah payah dan terbang menuju bukit keracing oks dengan angin malam di bawah langit malam Li Qingxian terus bermeditasi di halaman dengan mata tertutup anak itu berjalan mendekat dan mengangkat jarum sulaman di tangannya perlahan menusukkannya ke mata Li Qingxian di mata orang biasa hanya ada jarum yang terbang di udara dengan sendirinya apalagi jarum sulamannya sangat tipis bahkan pada siang hari pun sulit untuk melihat apalagi pada malam hari Li Qingxian merasakan sesuatu dan tiba-tiba membuka matanya dia mengabaikan jarum sulaman yang hanya berjarak beberapa inci darinya dan menatap mata hitam pekat anak itu seperti pedang tajam apa yang ingin kamu lakukan matanya bersinar terang seperti dua bola api menyala di dalamnya di malam hari saat Li Qingxian merasakan sakit yang tak tertahankan aura tidak jelas di tubuhnya tiba-tiba mulai bergerak mengalir melalui matanya rasa sakitnya segera berkurang cukup banyak saat rasa sakit yang menyengat hilang sensasi sejuk mengalir di matanya membuatnya merasa sangat nyaman pada saat ini dia tiba-tiba merasakan bahaya dia membuka matanya dan kebetulan melihat hantu kecil tadi malam berdiri di depannya dengan jarum sulaman dia terkejut di dalam dan merasakan ketakutan yang masih ada awalnya dia mengira penyihir itu hanya punya beberapa trik jadi dia pasti tidak akan menghadapinya secara langsung bukan berarti yinki hantu kecil itu bisa menyakitinya jadi dia meremehkannya namun jika bukan karena dia tiba-tiba bisa melihat hantu kemungkinan besar dia akan disergap dan matanya dihancurkan oleh karena itu dia lebih baik membunuhnya lebih awal anak itu semakin terkejut di bawah tatapan tajam Li Qingxian seluruh tubuhnya gemetar dan jarum sulaman di tangannya jatuh ke tanah dia melayang jauh Li Qingxian mengamati hantu kecil itu dengan cermat dan menemukan bahwa dia baru berusia sekitar enam atau tujuh tahun dia sangat tampan dan jika bukan karena wajahnya yang sangat pucat dia benar-benar tampak seperti pasangan serasi yang dibuat di surga dia mengenakan jubah sutra yang pasti merupakan pakaiannya saat dia masih hidup dia tidak tampak seperti hantu kecil yang diusir tetapi tuan muda dari sebuah klan besar ketika anak itu melihat Li Qingxian benar-benar dapat melihatnya dia tidak berani bergerak maju namun, dia takut dia tidak dapat menyelesaikan tugasnya dan akan dihukum oleh penyihir tersebut sehingga dia tidak berani pergi Li Qingxian tidak lagi memiliki rasa takut di hatinya hal-hal yang tidak terlihat adalah yang paling menakutkan sekarang setelah dia bisa melihatnya dengan jelas dia menemukan bahwa hantu kecil itu bahkan lebih takut daripada dirinya dia membuka mulutnya dan bertanya siapa namamu? dari mana asalmu? namun bagaimanapun dia bertanya anak itu tidak menjawab hati Li Qingxian tergerak kamu tidak dapat berbicara anak itu ragu-ragu sejenak lalu mengangguk Li Qingxian mengira anak itu hanya dimanfaatkan oleh penyihir dan sayangnya anak itu meninggal pada usia yang begitu muda mungkin dia juga dibunuh oleh penyihir itu jadi dia merasa sedikit kasihan pada anak itu dan sikapnya menjadi lebih lembut kamu begitu dekat denganku kemarin kenapa kamu bersembunyi sekarang? mendekatlah, ada yang ingin kutanyakan padamu anak itu melihat bahwa ekspresinya menjadi tidak terlalu menakutkan dan seperti binatang kecil yang pemalu dia berjalan beberapa langkah mendekat Li Qingxian berkata karena kamu tidak ingin berbicara angguk saja atau gelengkan kepalamu untuk menjawab apakah kamu mengerti apa yang aku katakan? anak itu mengangguk 14 Li Qingxian mengajukan banyak pertanyaan dan anak itu menjawab semuanya seolah dia tidak tahu bagaimana cara berbohong dia mengangguk atau menggelengkan kepalanya tapi dia hanya bisa menjawab pertanyaan sederhana jika itu pertanyaan yang rumit dia akan terkejut ketika ditanya namanya dan dari mana asalnya dia akan menggelengkan kepalanya kuat-kuat ketika dia ditanya trik apa lagi yang dimiliki penyihir itu dia hanya akan berdiri di sana dengan linglung meski begitu Li Qingxian telah menemukan banyak hal anak itu memang dibunuh oleh penyihir dan berubah menjadi hantu kecil untuk dikendalikannya dia awalnya bisa berbicara tapi setelah diberi semangkuk obat oleh penyihir dia tidak bisa berbicara lagi Li Qingxian menduga penyihir itu menculik anak ini dan meracuninya untuk membuatnya bisu karena takut dia akan berbicara omong kosong di jalan dan setiap kali dia menyebut penyihir itu wajah anak itu akan dipenuhi ketakutan Li Qingxian berkata dengan lembut jangan khawatir, aku tidak akan menyakitimu aku akan membunuh penyihir tua itu dan membebaskanmu tanpa sadar, anak itu berjalan mendekati Li Qingxian dan mengangkat kepalanya wajah kecilnya memiliki ekspresi yang lebih intim Li Qingxian memperlihatkan senyuman yang menghibur dan ingin menepuk kepalanya tetapi tangannya melewati tubuhnya dan dia membeku ekspresi anak itu langsung meredup dia menundukkan kepalanya dan menangis tanpa suara Li Qingxian tiba-tiba merasa sedih dia menengadah ke langit dan melolong panjang mengapa ada begitu banyak ketidakadilan di dunia bukankah ia lebih kejam dari setan atau hantu manapun anak itu terkejut dan menatap Li Qingxian dengan heran di bawah sinar bulan, mata pemuda yang teguh itu sebenarnya sedikit berair Li Qingxian berkata dengan nada mencela diri sendiri pria memang tidak mudah menangis hanya saja aku belum terluka aku telah membodohi diriku sendiri anak itu berjinjit dan mengulurkan tangan untuk menyentuh wajah Li Qingxian dia mengambil setetes air mata dan dengan hati-hati memegangnya di telapak tangannya, tampak agak berat jangan ditahan wajah Li Qingxian memerah dia tiba-tiba memahami dilema Oksen bagaimana air mata seorang pria bisa diberikan kepada orang lain begitu saja dia juga ingat kata-kata Oksen hantu yang lemah tidak memiliki substansi hanya ketika mereka berkultivasi sampai tingkat tertentu barulah mereka secara bertahap dapat mengubah ketiadaan menjadi kenyataan dan mengambil benda padat anak ini sangat lemah sehingga dia hanya bisa mengambil benda yang sangat ringan anak itu hanya menundukkan kepalanya dan melihat cairan transparan di telapak tangannya Li Qingxian tidak berdaya dia melihat sekeliling dan merasa sedikit aneh mengapa langit menjadi gelap selarut ini meski pemandangan di sekitar gubuk agak redup namun masih terlihat jelas namun ketika dia melihat ke arah bulan dia tiba-tiba menyadari bahwa bukan karena langit menjadi gelap melainkan karena matanya yang menjadi cerah dia tidak hanya bisa melihat sesuatu di malam hari tapi seolah-olah lapisan debu telah tersapu dari jendela semuanya terasa sangat jelas Li Qingxian bergumam pada dirinya sendiri saudara niu memang monster air matanya benar-benar memiliki efek ajaib sudah larut, aku mau tidur gara-gara kamu, aku kurang istirahat kemarin masih ada yang harus kulakukan besok aku harus istirahat Li Qingxian kembali ke kamarnya untuk tidur anak itu sedang berjongkok di depan pintu di bawah sinar bulan, sosoknya tampak tembus cahaya seperti tetesan air mata di tangannya Li Qingxian tidur sangat nyenyak dan baru bangun ketika langit cerah dia merasa sangat nyaman anak itu sudah pergi dia mungkin tidak berani bergerak di siang hari dia mandi dan dengan santai berlatih tinju kekuatan besar iblis sapi kemudian, dia mengambil pisau baja tebal yang dia dapat dari Li Fugui setelah berpikir sejenak dia mengambil beberapa potong daging kambing dan keluar tiga bajingan duduk berhadapan dengan ekspresi tertekan setelah kematian Liu kelompok kecil mereka kehilangan tulang punggung mereka hari-hari mereka di desa menjadi semakin sulit mereka seperti tikus yang menyeberang jalan dan semua orang ingin menghajar mereka mereka ingin mempelajari kekasaran Liu yang berambut tambal sulam atau keganasan Li Qingxian tapi bagaimana mereka bisa mempelajarinya tiba-tiba makan pun jadi masalah apalagi makan daging dan anggur mereka hanya bisa bekerja sebagai pembantu di rumah pengurus Liu dan nyaris tidak mencari nafkah bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan kehidupan tanpa beban yang mereka alami sebelumnya saat ini, Li Qingxian tiba-tiba datang ketiga bajingan itu buru-buru pergi menyambutnya mereka melihat ekspresinya serius dan tegas dia memegang pisau di satu tangan dan daging di tangan lainnya dia secara alami memancarkan aura yang kuat tidak ada yang berani meremehkannya karena usianya ketiga bajingan itu juga melunakkan suara mereka dan memuji tindakan Li Qingxian sehari sebelumnya Li Qingxian mengabaikan sanjungan mereka dan meletakkan daging di tangannya ada satu hal lagi yang perlu aku ganggu kalian daging ini adalah hadiahmu bersama dengan sepotong dari yang terakhir kali bagaimana kita bisa melakukan itu Erlang, katakan saja dan kita akan melewati gunung pedang dan lautan api ketiga bajingan itu mengatakan ini sambil buru-buru menangkap daging kambing itu sama seperti terakhir kali, Li Qingxian berkata ikuti saya dia berbalik dan pergi hanya saja kali ini, dia tidak lagi menggertak itu adalah perintah yang tidak perlu dipertanyakan lagi ketiga bajingan itu tidak berani ragu dan mengikuti di belakangnya secara membabi buta Li Qingxian pertama-tama meminjam cangkul dan sekop dari rumah petani terdekat sebelum pergi ke rumah Li Fugui saat ini, hari sudah hampir tengah hari penduduk desa telah menyelesaikan pekerjaan pertanian pagi mereka dan sudah waktunya berkemas dan pulang untuk makan siang mereka melihat Li Erlang, yang sangat terkenal di desa, membawa tiga bajingan untuk meminjam peralatan mereka tidak tahu apa yang akan mereka lakukan jadi mereka dengan penasaran mengikuti dari belakang hal ini mengejutkan hampir seluruh penduduk desa ketika mereka melihatnya datang ke rumah Li Fugui mereka berpikir, apakah kali ini dia akan memberi pelajaran kepada pemabuk itu bagaimana pemabuk itu menyinggung perasaannya namun di dalam hati, mereka semua merasa sedikit malu mengandalkan jumlah mereka untuk menindas orang yang menyedihkan dan miskin dan meneriaki kepala desa dan pelayan di kediaman Liu adalah tindakan yang sangat berbeda yang satu tidak takut akan kekerasan, dan yang lainnya menindas yang lemah namun ketiga bajingan itu sangat senang saya tahu pemabuk tua ini bukanlah orang baik mereka bahkan menepuk dada dan menawarkan diri aku akan menyeretnya keluar sekarang sudah lama sekali mereka tidak merasa bangga kali ini, mereka akan menggunakan Li Fugui untuk menunjukkan kekuatan mereka dan menghajarnya di depan semua orang Li Qingshan memelototi mereka dan berteriak apakah kamu ikut? saat semua orang merasa aneh, Li Fugui berlari keluar rumah mengertakan gigi dan berkata, ayo ternyata dia tampak sadar yang membuat penduduk desa merasa aneh biasanya Li Fugui terlihat mabuk tetapi mereka tidak tahu bahwa setelah Li Qingshan pergi dia tidak minum seteguk pun anggur dia memikirkannya siang dan malam tetapi mereka tidak menyangka bahwa keesokan harinya Li Qingshan akan datang mencarinya saat ini, penduduk desa semakin bingung dan minat mereka terguncang Li Qingshan menganggup dan berjalan di depan dengan kepala terangkat tinggi dia memimpin sekelompok orang ke depan rumah batah hijau milik penyihir mereka melihat pintunya tertutup dan jelas dia khawatir dia memerintahkan ketiga bajingan itu hancurkan ketiga bajingan itu segera menjadi malu-malu tidak ada seorang pun di desa yang tidak takut pada penyihir ini bahkan ketika Liu yang berambut tambal sulam ada di sini mereka tidak berani menyinggung perasaannya dan rumah batah hijau yang berfungsi sebagai kuil ini bahkan lebih misterius dan sakral entah sudah berapa kali mereka mendengar hal-hal aneh yang terjadi di rumah ini ketika penduduk desa lainnya melihat bahwa dia sebenarnya sedang mencari masalah dengan penyihir itu mereka pun menjadi gempar seseorang menasihati Erlang, jangan main-main seseorang juga mengancam kamu akan mendapat balasan karena tidak menghormati Tuhan ini adalah orang yang sangat percaya pada penyihir jika bukan karena dia takut dengan pisau di tangan Li Qingshan dia mungkin akan berargumentasi dengannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun Li Qingshan menendang pintu kayu hingga terbuka dengan keras palang pintu yang setebal lengan pecah dengan suara yang keras mengagetkan penduduk desa Li Qingshan berbalik dan memerintahkan ketiga bajingan itu jaga di luar jangan biarkan siapapun masuk ketiga bajingan itu menguatkan diri dan menjawab setidaknya mereka tidak perlu masuk Li Qingshan melewati ambang pintu dan melangkah ke halaman dia datang ke pintu ruang tengah dan hendak mendobrak pintu hingga terbuka pintu otomatis terbuka ke kedua sisi saat itu jelas tengah hari tetapi di dalam pintu gelap dan udara dingin menerpa wajahnya penyihir itu mengenakan jubah penyihir berwarna cerah dan duduk di altar dia berkata dengan suara aneh Li Erlang, apakah kamu tahu kejahatanmu? 15. Penyihir mengarahkan jarinya dan segumpal kabut hitam menyerbu di dalam kabut, samar-samar seseorang dapat melihat banyak wajah yang menyeramkan dan sedih ini adalah kartu truf sang penyihir itu disebut kabut hantu dan itu mengumpulkan energi yin yang padat dan kebencian dia biasanya menyembunyikannya di dalam guci abu dan menguburnya di tanah untuk menyerap energi yin dia hanya akan menggunakannya pada saat-saat genting apalagi kabut hantu ini tidak memiliki kecerdasan, hanya kebencian sangat sulit dikendalikan dan bisa menjadi bumerang kapan saja hari ini, melihat serangan ganas Li Qingshan, dia buru-buru mengaktifkannya namun kekuatan kabut hantu ini juga luar biasa makhluk biasa akan langsung jatuh pingsan setelah diselimuti kabut hantu ini yang paling menyeramkan adalah kabut hantu ini seperti hantu yang ada di antara kenyataan dan ilusi orang biasa tidak bisa melihatnya sama sekali jika bukan karena Li Qingshan telah membuka matanya, dia pasti akan tertipu dampak dari penanaman pahit hari ini mulai terlihat tubuhnya miring ke samping, menghindari kabut hantu dan langsung menyerang ke arah penyihir penyihir tidak menyangka Li Qingshan bisa melihat kabut hantu dia segera panik dan dengan cepat mengguncang bel tembaga N kecil, N kecil, keluarlah untuk nenek dan bunuh dia anak bernama, N kecil, itu sedang berjongkok di pojok, wajahnya penuh kesakitan namun, dia menahan kepalanya tanpa bergerak dalam sekejap, Li Qingshan menggunakan, Demon Ox Storm the Ground kakinya menginjak tanah dengan keras, meninggalkan jejak kaki yang dalam dia terbang dan menebas dengan pedangnya ada kilatan cahaya dingin dan percikan darah tangan penyihir yang setipis ceker ayam dipotong bersama pergelangan tangannya oleh Li Qingshan Li Qingshan tidak punya waktu untuk memeriksa hasil serangan pedangnya sebelum dia merasakan Yin Qi menyerangnya dari belakang kabut hantu mencium aroma orang hidup dan seperti binatang buas yang mencium bau darah didorong oleh kebencian, ia menerkam ke depan Li Qingshan tidak berani berhenti dan bergegas maju namun, dia merasa kabut hantu tidak mengejarnya sebaliknya, dia mendengar jeritan sedih di belakangnya berbalik, dia melihat kabut hantu telah menyelimuti penyihir dan wajah hantu itu menggigit dan menggerogoti tubuhnya bahkan Li Qingshan tidak menyangka kejadian ini akan terjadi ternyata penyihir telah kehilangan kendali atas kabut hantu karena rasa sakit yang luar biasa dan langsung mendapat serangan balik setiap ketidakadilan ada pelakunya dan setiap hutang ada debiturnya pada akhirnya, penyihir, penghasut semua ini menuai apa yang dia tabur seluruh tubuhnya terpelintir saat dagingnya layu dengan kecepatan yang terlihat Li Qingshan sangat senang saat dia menontonnya dia tertawa keras semula ada sedikit rasa kasihan dan simpati di hatinya namun ia menekannya dengan paksa karena ia merasa itu memalukan di hadapan anak-anak yang lugu dan menderita ia rela menyanyikan lagu panjang sambil menitikkan air mata terhadap orang yang lebih buruk dari binatang buas dia harus menghapus semua simpatinya dan tertawa terbahak-bahak ke arah langit dinding luar rumah awalnya dipenuhi orang-orang yang melihat ke dalam rumah ketika penduduk desa menjadi penasaran ketiga bajingan itu tidak bisa menghentikan mereka sama sekali mereka hanya bisa membiarkan mereka melakukan apa yang mereka suka dan menempati kursi penglihatan terbaik di pintu depan melihat Li Qingshan melangkah melewati pintu dia terbang dan memotong tangan penyihir kemudian, witch terjatuh ke tanah dan melolong kesakitan saat dia melolong kesakitan tawa Li Qingshan seperti orang gila membuat takut semua orang banyak orang yang begitu ketakutan hingga terjatuh dari tembok ketiga bajingan itu juga terjatuh ke tanah dengan kaki lemah memikirkan kembali bagaimana mereka mengejek dan mengutuknya di masa lalu mereka merasakan penyesalan yang tiada taraf orang seperti itu bukanlah seseorang yang mampu mereka provokasi Li Qingshan melihat kabut hantu perlahan menghilang setelah kebencian di dalam diri dilepaskan kebencian itu berhenti penyihir terbaring di tanah pada nafas terakhirnya dia belum mati, tapi jelas dia tidak jauh dari kematian dia menduga dia pasti telah mengembangkan semacam metode kultivasi untuk dapat bertahan penyihir mengulurkan sisa ceker ayamnya ke arah anak di sudut dia tampak memohon dan kesal ketika dia berseru N kecil, N kecil N kecil memandangnya dengan bingung dan ketakutan Li Qingshan berkata aku akan mengirimmu berangkat pisau baja tebal di tangannya menusuk ke bawah pengurus Liu dan kepala desa Li bergegas ketika mereka mendengar berita itu mereka bahkan tidak punya waktu untuk meneriakan sesuatu seperti selamatkan nyawanya sebelum Witch meninggal mereka saling memandang dan berkeringat dingin mereka ingat bahwa penyihir berkata dengan arogan beberapa hari yang lalu bahwa Li Qingshan tidak akan hidup lama lagi hari ini, dia kehilangan nyawanya mereka bahkan lebih bersyukur karena tidak memaksa Li Qingshan hari itu kalau tidak, siapa yang tahu apa hasilnya ini adalah kedua kalinya Li Qingshan membunuh seseorang dibandingkan pertama kali dia panik dalam kegelapan kali ini di siang hari bolong, dia sangat tenang dia telah meningkat pesat bahkan dia sedikit terkejut dia berpikir dalam hati, mungkinkah tinju sapi iblis yang berkekuatan besar telah membangkitkan sifat iblis di hatiku atau apakah ini sifat asliku dalam masyarakat modern di kehidupan sebelumnya banyak orang yang tidak bisa mengungkapkan sifat aslinya mereka hanya bisa mengikuti arus dan hidup sesuai perkembangan zaman belum lagi orang dewasa berusia 30an atau 40an bahkan kaum muda pun sudah kehilangan gairah dan ambisinya dia hanyalah salah satu dari sekian banyak orang tidak berbeda dengan orang normal namun setelah melalui siklus hidup dan mati justru membangkitkan semangat kepahlawanan di dadanya dia tidak ingin menjalani kehidupan yang biasa-biasa saja lagi namun dia tertekan oleh kerasnya kehidupan di desa pegunungan kecil ini selama 15 tahun akhirnya, dia mendapat kesempatan ini begitu semangat kepahlawanannya dilepaskan dia benar-benar seperti iblis gila dan menolak menahan diri Li Qingxian berhenti tersenyum dan menoleh untuk berkata jangan panik, kalian berdua wanita tua ini memintanya dia pantas mendapatkannya saya masih membutuhkan anda untuk menegakkan keadilan anda masuk ke sebuah rumah dan membunuh seseorang di siang hari bolong dan anda masih ingin kami menegakkan keadilan kata-kata ini hanya berputar-putar di hati keduanya tentu saja, tidak ada yang berani mengatakannya dengan lantang tiba-tiba, suatu hari dia bergegas keluar dari kerumunan dan datang ke depan Li Qingxian dia bersujud tiga kali dan mengangkat kepalanya aku membunuhnya itu tidak ada hubungannya dengan Erlang penyihir tua ini menghancurkan keluargaku Xiao Mao, ayah telah membalaskan dendammu setelah dia selesai berbicara, dia menangis dan tertawa itu adalah Li Fugui batu besar yang telah menekan dadanya selama bertahun-tahun tiba-tiba terangkat dia merasa meskipun dia mati dia bisa mati dengan damai tak seorang pun di desa mengetahui apa yang terjadi pada Li Fugui mereka hanya bisa diam hanya Steward Liu yang menunjukkan ekspresi malu dan takut karena Li Fugui mengalami kecelakaan inilah dia menggunakan alkohol untuk menenggelamkan kesedihannya dan menjual tanah pertanian subur milik keluarganya begitulah cara dia bisa mendapatkan nama termasyur Liu setengah desa jika Li Qingshan mencurigainya berkolusi dengan penyihir bukankah itu buruk? Li Qingshan berkata saya akan bertanggung jawab atas tindakan saya sendiri saya tidak ingin anda disalahkan silakan ikut dengan saya dia memanggil ketiga bajingan dan beberapa tetua bergensi di desa untuk datang ke halaman belakang rumah penyihir Li Qingshan menoleh dan menganggup ke atap yang lain mengikuti pandangannya tapi tidak ada apa-apa N kecil bersembunyi di balik bayang-bayang menunjuk ke ruang kosong di bawah perintah Li Qingshan, ketiga bajingan itu mulai menggali tanah di bawah tatapan Li Qingshan, mereka melakukan yang terbaik dan tidak berani bermalas-malasan dalam waktu singkat, mereka telah menggali lubang besar dan menggali kerangka Li Qingshan turun untuk mengambil kerangka itu dia melihat kembali ke atap dan memerintahkan, lanjutkan menggali ini bukan kerangka Little N di bawah bimbingan Little N, Li Qingshan menyuruh orang-orang menggali di beberapa tempat lagi beberapa kerangka lagi digali, orang-orang di sekitarnya terkejut bagaimana bisa ada begitu banyak kerangka yang terkubur di halaman belakang rumah penyihir dan semuanya tampak seperti kerangka anak-anak Li Qingshan juga kaget ekspresinya menjadi semakin serius dia tahu bahwa mereka adalah korban dari ilmu sihir penyihir kabut hantu penuh kebencian yang dilihatnya pasti berasal dari tempat ini dia hanya benci kalau perempuan tua itu mati begitu cepat pada saat ini, terdengar bunyi, ding, seolah-olah mereka telah menyentuh sesuatu mereka dengan hati-hati membukanya dan menemukan toples porselen yang tertutup rapat tanpa menunggu Li Qingshan menghentikan mereka ketiga bajingan itu bergegas membuka toples awan kecil gas hitam keluar seolah takut sinar matahari ia langsung masuk ke mulut dan hidung salah satu bajingan itu 16. Dua lainnya sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat pasi mereka tidak bisa bergerak tapi isi toples porselen membutakan mata mereka setoples porselen itu berisi perak berkilau mereka belum pernah melihat uang sebanyak itu sepanjang hidup mereka bahkan Stuart Liu dan beberapa lelaki tua yang berada di ambang kematian mengungkapkan ekspresi semangat Li Qingshan mendorong mereka menjauh mereka akan menjadi marah tidak peduli betapa takutnya mereka demi kekayaan, jantung mereka akan berdetak lebih cepat dan mereka menjadi galak namun, ketika mereka melihat bahwa itu adalah Li Qingshan mereka tidak berani bergerak Li Qingshan tidak peduli dengan apa yang mereka pikirkan dia mengeluarkan toples porselen dan meletakkannya di samping di bawah toples, sebuah kerangka kecil muncul daging dan darah pada kerangka itu telah lama terkelupas memperlihatkan warna putih ke abu-abuan tidak diketahui berapa lama benda itu terkubur N kecil akhirnya mengangguk Li Qingshan menghela nafas pelan dia melihat sekeliling dan menuangkan semua perak ke dalam toples menempatkan kerangka putih di dalamnya batangan perak itu berguling ke tanah dan membentuk bukit kecil saat ini, mata semua orang tertuju padanya mereka bahkan tidak peduli lagi dengan kerangka itu Stewart Liu adalah seseorang yang telah melihat dunia dia memperkirakan setidaknya ada beberapa ratus tael perak bahkan dia pun akan cemburu, apalagi yang lain di desa pegunungan kecil seperti ini jumlah uangnya sangat besar Li Qingshan tidak menyangka bahwa penyihir telah mengumpulkan begitu banyak perak selama bertahun-tahun seperti kata pepatah, kekayaan menggerakkan hati orang dia bukanlah makhluk abadi yang tidak memakan makanan manusia ia pun tergiur dengan kekayaan tersebut bagaimanapun, dia akan membutuhkan uang untuk banyak hal di masa depan dalam hal makan daging, dia tidak ingin selalu bergantung pada kerbau karena Oksen menginginkannya, dia akan menunjukkannya dia juga ingin mengubah pola makannya mungkin dia bisa pergi ke pasar dan membeli beberapa botol anggur berkualitas namun, dia juga memahami prinsip manusia mati demi kekayaan, dan burung mati demi makanan jika dia mengambil semua peraknya orang-orang ini akan takut dengan kekuatannya dan tidak berani mengatakan apapun namun, mereka pasti akan membencinya dan mengubur banyak benih bencana bahkan kematian sang penyihir mungkin tidak dapat menenangkan mereka kepala desa Li, kamu adalah orang yang paling dihormati di desa ini apa yang harus kita lakukan dengan perak itu? katakan padaku Li Qingxian menyeka darah dari pisau baja tebalnya dan menyarungkannya sepertinya dia ingin kepala desa Li yang mengambil keputusan tapi dia menekankan kata, sangat dihormati tidak sama sekali ini semua berkat Erlang kamu membunuh momok besar di desa perak ini harusnya ditangani olehmu kepala desa Li telah memainkan peran yang memalukan beberapa hari yang lalu dia merasa kata-kata Li Qingxian penuh ancaman dia tidak berani menjawab Li Qingxian melihat sekeliling orang-orang yang dia lihat semuanya menganggup dengan tergesa-gesa Erlang, kamu urus mereka Erlang, kamu yang menanganinya baru saja, dia menganggup pelan dia tidak keberatan membagikan sejumlah perak sebagai imbalan perdamaian namun, jika ada yang benar-benar ingin mengambil alih rampasan perangnya mereka harus meminta pisau di tangannya terlebih dahulu kelompok orang ini jauh lebih tua dari Li Qingxian tetapi mereka harus mendengarkan pengaturan seorang anak laki-laki berusia 15 tahun namun, tidak ada yang merasa tidak puas Li Qingxian saat ini bukan lagi Li Qingxian di masa lalu kekejaman dan ketegasan dalam menghunus pisaunya dan membunuh orang telah mengejutkan mereka Li Qingxian duduk di tanah dan membagikan perak itu dia menekan satu tangan pada toples porselen dengan tulang putih dan tangan lainnya pada pisau sekelompok orang dewasa dan orang tua menundukkan kepala dan mendengarkannya namun, orang pertama yang mendapatkan perak itu mengejutkan semua orang Paman Fugui, penyihir itu menghancurkan keluargamu kamu harus mendapat kompensasi ambil perak ini di masa depan, jangan minum dan menenggelamkan orang hanya dengan begitu kamu bisa menghibur orang mati Li Qingxian menggunakan sarungnya untuk menyodok tepi gunung kecil perak dan mengeluarkan sejumlah perak ini, bagaimana ini bisa bagus Li Fugui tidak menyangka Li Qingxian akan mengatakan ini dia bingung ambil Li Qingxian berterima kasih dan memujinya karena baru saja maju dengan berani dan mengambil tanggung jawab untuk membunuh orang Li Fugui dengan penuh syukur menerima perak itu Li Qingxian memanggil kedua bajingan itu ini untukmu dia melirik ke arah bajingan yang mati di tanah dan dia, kembalilah dan beri dia penguburan yang layak nanti cari nafkah yang baik jangan melakukan hal-hal kotor seperti mencuri ayam dan anjing kalau tidak, aku khawatir akan terjadi bencana seperti ini kedua itu terkejut sekaligus gembira mereka menyimpan perak itu ketika Li Qingxian menyebut nama rekan mereka wajah mereka berdua sedikit memucat tetapi mereka tidak tampak sedih sama sekali hanya surga yang tahu apakah mereka secara khusus akan mengeluarkan uang untuk menguburkan rekan mereka akhirnya, Li Qingxian menangkupkan tinjunya kepada pengurus Liu, kepala desa Li, dan sekelompok orang tua di desa beberapa hari yang lalu, aku menyinggungmu perak ini adalah permintaan maafku aku harap kamu bisa memaafkanku karena tidak bersikap bijaksana namun, jika ada orang yang tidak menghormati yang lama dan menindas yang lemah meskipun dia mengatakan ini, tidak ada tanda-tanda permintaan maaf di wajahnya saat dia berbicara, nadanya menjadi lebih tegas kami tidak akan melakukannya, kami tidak akan melakukannya kata orang-orang ini berulang kali Li Qingxian menganggup dan mengeluarkan setumpuk perak untuk dibagikan bagaimana dengan orang lain di desa ini, kepala desa Li mendapatkan bagiannya dari perak tersebut dan melihat tumpukan perak yang tersisa karena Li Fugui, sang korban, dapat memperoleh bagian dari kompensasi tersebut, maka semakin banyak lagi korban di desa tersebut bisa dikatakan setiap keluarga pernah memberikan persembahan kepada penyihir tersebut Li Qingxian meliriknya, apakah ada yang keberatan meskipun dia bersimpati dengan penduduk desa yang telah tertipu, dia tidak berencana membayar kebodohan mereka jika dia tidak membunuh penyihir itu dengan cepat, orang-orang ini mungkin akan diintimidasi oleh penyihir itu untuk menghadapinya selain itu, sangat tidak adil membagi uang tersebut pada akhirnya, dia tidak hanya tidak mendapatkan keuntungan apapun, tetapi dia juga akan menjadi sasaran kebencian semua orang kepala desa Li juga mengetahui hal ini, jadi dia datang untuk menjebak anak muda yang menjadi pusat perhatian terus terang, kepentingan penduduk desa tidak ada hubungannya dengan dia sebaliknya, justru orang dihadapannya yang semakin mengancam wibawannya di desa mungkin dalam beberapa tahun ke depan, ketika dia sudah dewasa, dia bahkan tidak akan bisa mempertahankan posisinya sebagai kepala desa namun, dia tidak menyangka Li Qingxian begitu teliti di usia semudah itu pandangan sekilas yang seolah menembus pikirannya membuatnya semakin ketakutan, dan dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi Li Qingxian membungkus sisa peraknya dan berkata, kalau begitu tolong pergi dan jelaskan kepada penduduk desa jika ada yang berani menyebarkan rumor dan menyebarkannya ke telingaku, Huff sekelompok orang mengangguk, dengan pedang dan pisau di depan mereka, mereka semua mendapat manfaat, jadi siapa yang berani menyebarkan rumor dipimpin oleh kepala desa Li, dia datang ke pintu dan menjelaskan kepada penduduk desa, sangat memuji sikap Li Qingxian dalam melenyapkan kejahatan bagi masyarakat awalnya, masih ada beberapa pengikut setiap penyihir yang tidak yakin namun, saat kerangka itu dibawa satu per satu, mulut semua orang tutup mulut bagaimana seseorang yang memiliki begitu banyak kerangka terkubur di halaman belakang bisa menjadi orang baik terlebih lagi, siapa yang mau menyinggung orang yang kuat dan kejam seperti Li Qingxian, serta sekelompok orang tua yang berbudiluhur dan terhormat demi orang mati Li Qingxian tidak menunjukkan dirinya sebaliknya, dia mengambil lonceng tembaga di tangan penyihir itu dan samar-samar bisa merasakan spiritualitasnya yang berbeda dari peralatan biasa dia bertanya pada Little N, apakah ini yang dia gunakan untuk mengendalikanmu N kecil menganggup dan memandangi bel tembaga dengan gugup 17. Ekspresi Little N senang sekaligus bingung Li Qingxian mencari di kamar penyihir itu lagi N kecil mengikuti di belakangnya seperti bayangan tiba-tiba, dia mengulurkan tangan kecilnya dan menarik celananya, menunjuk ke suatu tempat Li Qingxian menemukan kompartemen rahasia di dinding ada setumpuk kertas di dalamnya, semuanya berupa uang kertas perak dia samar-samar mendengar bahwa dunia ini juga memiliki bank tapi ini adalah pertama kalinya dia melihat uang kertas perak yang sebenarnya agaknya, penyihir itu telah mengubur perak itu ketika dia berada di masa puncaknya belakangan, dia menjadi tua dan lemah, tidak mampu lagi menggali itulah sebabnya dia menukar semua jarahannya dengan uang kertas perak muda, menyimpannya di kompartemen rahasia ini ada sekitar beberapa ratus tael perak dia sangat kaya, namun dia berselisih dengannya karena alasan babi, yang pada akhirnya mengakibatkan kematiannya dan di bagian paling bawah kompartemen rahasia, Li Qingxian akhirnya menemukan apa yang dia cari itu adalah halaman kertas buku, ditutupi dengan karakter-karakter kecil sekilas, itu adalah teknik untuk memurnikan jiwa dan mengendalikan hantu tapi kertasnya tidak rata, seolah-olah telah disobek dari sebuah buku Li Qingxian berlatih tinju sapi iblis dengan kekuatan besar dan telah memperoleh pemahaman dasar tentang jalur kultivasi, jadi dia juga penasaran dengan teknik lainnya dia tidak pernah mengira teknik aneh penyihir itu hanya akan muncul dari satu halaman buku jika dia memiliki seluruh bukunya, dia mungkin akan mati di sini hari ini namun, jika penyihir itu memiliki seluruh bukunya dia mungkin tidak akan bersembunyi di desa Keraching Oaks selama separuh hidupnya penyihir itu bukan berasal dari desa Keraching Oaks dia tiba-tiba menetap di sini beberapa dekade yang lalu, dan tidak ada yang tahu asal-usulnya bahkan Li Qingxian tidak tahu dari mana dia mendapatkan halaman buku ini namun, ada catatan perak di bawah halaman kertas buku ini itu sebenarnya sejumlah besar seribu tael perak uang kertas perak ini sangat menguning, dan terlihat jelas sudah ada sejak lama itu jelas bukan sesuatu yang dia peroleh setelah datang ke desa Keraching Oaks asal-usul penyihir menjadi semakin misterius Li Qingxian bertanya pada N kecil, apakah kamu mengenali ini? dia merasa mungkin itu ada hubungannya dengan asal-usul Little N N kecil terdiam, tidak mengangguk atau menggelengkan kepalanya Li Qingxian tahu bahwa ini di luar kemampuan dia untuk menjawab dia jelas menerima semua yang ada di kompartemen rahasia tanpa ragu-ragu saat dia hendak berjalan keluar pintu, dia merasakan N kecil menarik-narik celananya Li Qingxian menoleh ke belakang dan melihatnya menatapnya dengan bingung, seperti anak hilang dia sungguh menyedihkan, hatinya melunak, dan dia berjongkok dia bertanya dengan lembut, apakah kamu tidak punya tujuan lain? N kecil mengangguk, Li Qingxian berkata, kalau begitu, teman iya aku sekarang dia membuka toples, mengetahui bahwa N kecil tidak berani berjalan di bawah sinar matahari N kecil tersenyum malu-malu dan terbang ke dalam toples Li Qingxian kembali ke gubuk jerami dengan membawa kendi dan menguburkannya di belakang gubuk jerami membuat kuburan kecil sapi hijau kembali dan bertanya, apakah kamu berhasil? dia hanyalah seorang penyihir tua, seberapa sulitkah menghadapinya? kemudian, dia menunjukkan padanya rampasan perjalanan ini dan menunjukkan halaman buku itu kepada sapi hijau dia bertanya, apakah ini juga kemampuan ilahi? bisakah saya mempraktikkannya? sisa kertas ini secara alami bukanlah apa-apa tapi kertas ini berasal dari kekuatan supernatural yang disebut seni pengendalian hantu yin gelap aku tidak tahu bagaimana kertas itu bisa jatuh ke tangannya tapi mengolah benda yang tidak lengkap semacam ini mungkin tidak akan memberinya manfaat apapun pernahkah anda mendengar tentang menggigit lebih dari yang bisa anda kunyah? anda harus melatih kekuatan 9 sapi dan 2 harimau terlebih dahulu Oksen meliriknya dan mengungkapkan asal halaman itu lalu, mana yang lebih kuat? kekuatan 9 sapi dan 2 harimau atau teknik pengendalian hantu yin gelap ini jika itu adalah kekuatan asli 9 sapi dan 2 harimau maka sulit untuk mengatakannya meskipun teknik pengendalian hantu yin gelap tidak fokus pada pengembangan diri teknik ini dapat mengumpulkan sekelompok besar hantu dan menindas yang lemah kekuatan yang pandai bertarung jika anda tidak bisa mengalahkan pengguna dalam satu gerakan anda akan mudah tenggelam di lautan hantu lalu bagaimana dengan kekuatan kerbau dan harimau yang aku latih? tentu saja lebih baik Li Qingshan menenangkan pikirannya dan tidak lagi ragu-ragu dia menyimpan halaman itu rampasan perang lainnya adalah uang awalnya, Li Qingshan mengira sapi hitam tidak akan peduli dengan benda-benda duniawi ini tapi dia tidak pernah menyangka sapi hitam itu akan berkata dengan sungguh-sungguh begitu dia mendengarnya baiklah dibandingkan dengan selembar kertas itu, inilah yang penting meremehkan kekuatan supernatural, tetapi sangat mementingkan uang meskipun Li Qingshan telah mengalami pendidikan Oksan tentang makan daging dan minum anggur, dia terkejut saudara sapi ini benar-benar duniawi Oksan memahami pikirannya pernahkah kamu mendengar kata kekayaan, persahabatan, hukum, dan tanah? ini semua adalah kondisi yang diperlukan untuk budidaya kekayaan masih yang pertama Li Qingshan mengangguk apapun yang saya lakukan, saya memerlukan landasan finansial jika Oksan tidak memberinya makanan, dia tidak akan bisa berlatih meskipun dia memiliki panduan rahasia tapi menurutku aku tidak perlu mengeluarkan terlalu banyak uang seribu tael perak adalah jumlah yang sangat besar jika dia hanya menggunakannya untuk membeli makanan dan anggur, itu akan cukup untuk menghidupinya dalam waktu yang lama Oksan berkata, kamu terus bertanya padaku berapa lama waktu yang aku perlukan untuk menguasai tinju kekuatan besar iblis kerbau ya, tapi kamu tidak mau memberitahuku aku bisa memberitahumu sekarang dengan kecepatan kultifasimu saat ini jika tidak ada kecelakaan mungkin kamu perlu waktu 10 tahun untuk menguasai lapisan pertama tinju kekuatan besar iblis kerbau dan mencapai kekuatan seekor banteng 10 tahun mulut Li Qingshan terbuka lebar karena terkejut dan ini adalah perhitungan terpendek jika menemui hambatan akan lebih sulit untuk mengatakannya semakin kuat kesaktiannya, semakin sulit untuk berlatih apa menurutmu kesaktian daois itu udik? apakah kamu pikir kamu bisa menguasainya dengan mudah dan menjadi tak terkalahkan? bangun! seolah-olah seember air dingin telah dituangkan ke kepala Li Qingshan kegembiraan yang dia rasakan karena membunuh penyihir hilang lalu, jika aku ingin sepenuhnya menguasai kekuatan 9 sapi dan 2 harimau aku memerlukan setidaknya 110 tahun dia tidak bisa membayangkan seperti apa jadinya setelah 110 tahun salah, semakin tinggi levelnya, semakin sulit untuk berlatih tidak mengherankan jika anda tidak bisa menguasainya dalam 3 hingga 500 tahun tapi anda tidak perlu terlalu khawatir setiap kali anda menguasai sebuah lapisan tubuhmu akan menguat dan umurmu akan meningkat secara alami lalu apa yang harus aku lakukan? Li Qingshan percaya bahwa dia memiliki kemauan yang luar biasa dan tekun dalam berlatih setiap hari tetapi jika dia harus bertahan selama beberapa ratus tahun dia akan menjadi gila hanya dengan memikirkannya Oksen melihat bahwa pukulannya hampir berakhir dan membuat ekspresi Bocah, sekarang kamu tahu betapa kuatnya dirimu jika ingin mempersingkat waktu ini cara termudah adalah dengan mengandalkan kata kekayaan mengabaikan ekspresi aneh Li Qingshan sebuah daftar terbang ke tangan Li Qingshan ada lusinan tanaman obat yang tercantum dalam daftar ini ini digunakan untuk membuat sup dan anggur ini adalah trik yang bahkan diketahui manusia tidak masalah jika ada lebih banyak atau lebih sedikit ramuan obat di dalamnya kuncinya adalah salah satunya sangat diperlukan ginseng, Li Qingshan sudah melihat ramuan obat di daftar teratas ini mungkin pengobatan spiritual yang paling umum dan mudah ditemukan di dunia ia dikenal sebagai raja jamu dan dapat meningkatkan vitalitas seseorang dalam pengobatan Tiongkok ada sejenis sup pengembalian jiwa ketika seseorang akan mati mereka dapat memulihkan sebagian semangatnya dan membuat surat wasiat kenyataannya, itu adalah sup ginseng 18 kalau begitu, sepertinya aku tidak ada bedanya dengan seniman bela diri biasa fisik orang biasa lemah dan tidak bisa menyerap nutrisi apapun makan terlalu banyak ginseng tidak hanya tidak bermanfaat, tapi juga berbahaya aku tidak memberitahumu dari awal karena tubuhmu masih lemah, jadi percuma memberitahumu akhir-akhir ini, kamu perlahan-lahan pulih, dan kamu telah mengembangkan jejak esenski sekarang kamu telah mencapai persyaratan aku berencana memintamu menemukan cara untuk mengumpulkan uang sekarang kamu dapat menghemat beberapa masalah, tapi aku khawatir uangnya tidak akan bertahan lama li kingshan juga mengerti di mana perbedaannya dia bisa makan lebih banyak ginseng daripada orang biasa, dan dia tidak perlu khawatir akan mimisan tubuhnya seperti kuali, dan dengan bantuan seni dewa, dia dapat memurnikan dan menyerap semua esenski yang masuk ke tubuhnya, tanpa ada limbah ini juga berarti li kingshan harus membeli banyak ginseng, dan ginseng adalah obat yang mahal tidak peduli zaman apapun tapi dia harus makan ginseng seperti wortel, jadi tidak peduli berapa banyak uang yang dia punya, itu tidak akan cukup berapa banyak ginseng yang bisa dia beli dengan seribu tile perak yang dimilikinya dia tidak bisa tidak memikirkan pertanyaan ini setelah meratapi, li kingshan mau tidak mau mengakui bahwa ini bukanlah berita buruk tingkat pertumbuhan kekuatannya akan mencapai tingkat yang benar-benar baru untuk mencapai terobosan dalam kekuatan, orang biasa harus mencari ramuan langka, dan bahkan jika mereka meminumnya, mungkin tidak ada efek apapun tapi dia hanya perlu makan makanan yang paling umum dan mudah didapat, dan kekuatannya akan terus meningkat entah berapa banyak orang yang iri padanya, jadi mengapa dia tidak puas mengenai uang sungguhan, selalu ada jalan dengan kekuatan yang cukup, kenapa dia takut tidak punya uang iblis kecil ini agak menarik sapi berbalik ke belakang li kingshan, dan mata bulatnya menatap n kecil, yang bersembunyi di belakang li kingshan dari awal hingga akhir, n kecil bersembunyi di belakang li kingshan, dan dia diam-diam dan penuh rasa ingin tahu menatap oksen n kecil sangat ketakutan sehingga dia bersembunyi di sisi lain, tidak berani menghadapi banteng yang bisa berbicara ini meskipun oksen tidak memiliki aura pembunuh atau mengerikan, dia secara naluriah tidak ingin dekat dengannya maksudmu n kecil, dia tidak punya tempat tujuan sekarang, jadi aku akan menjaganya sebentar kamu tidak keberatan, kan? li kingshan mengatakannya dengan santai jika oksen keberatan, mereka tidak akan mengatakannya di depan little n hanya dengan selembar kertas itu, dia benar-benar memurnikan budak hantu, dan itu adalah budak hantu yang bisa mengemudikan sesuatu sungguh luar biasa, entah wanita tua itu jenius dalam pemurnian hantu, atau kualitas spiritual hantu kecil itu agak buruk spesial namun, melihat wanita tua itu telah memurnikan selama bertahun-tahun dan mengorbankan begitu banyak subjek tes, tapi dia hanya memurnikan budak hantu seperti itu, itu pasti yang terakhir li kingshan memandang n kecil, apa yang istimewa dari dia, namun, hantu kecil adalah hal yang sangat aneh oksen berkata, mungkin dia adalah piala terbaikmu, mengapa kamu tidak menganggapnya sebagai budak hantu anak ini mungkin sangat berguna bagimu di masa depan budak hantu apa, dia hanyalah seorang anak kecil, dan aku telah berjanji padanya untuk memberinya kebebasan bahkan di saat yang paling sulit sekalipun, li kingshan tidak mau melawan hatinya dan menjual sapi untuk biaya perjalanan tentu saja, dia semakin tidak mau melakukannya sekarang sapi merasa sudah terlalu banyak bicara dan menguap, terserah kamu, tapi dia sudah kehilangan tuannya jika tidak ada yang memberinya makan, tidak butuh waktu lama auranya akan menghilang, dan jiwanya akan terbang menjauh dan menghilang jiwa akan terbang dan menghilang, n kecil mengedipkan matanya dengan bingung hantu yin bukanlah unggas dan ternak, apakah mereka perlu diberi makan orang mati tidak bisa dibiarkan hidup di dunia orang hidup bahkan hantu yin yang sangat kuat pun tidak bisa menahan sinar matahari, dan bahkan hembusan angin pun bisa membunuh mereka jika tidak ada yang meninggal dan semua hantu tertinggal pada waktunya, tidak diketahui berapa banyak hantu yang telah terkumpul di dunia selama ribuan tahun apa yang harus saya lakukan? saat senja, li kingshan berjalan melewati pegunungan dan hutan dengan kapak di bahunya, dan hantu kecil yang tampak nyata berkeliaran di sekelilingnya kadang-kadang ia berlari jauh ke sungai dan memandangi seekor ikan dengan rasa ingin tahu terkadang ia terbang ke puncak pohon dan menyentuh seekor burung tetapi tanpa menunggu li kingshan menelepon, ia kembali seperti angin dan menatapnya dengan penuh semangat li kingshan menggelengkan kepalanya dan balas tersenyum untuk anak ini, dia memiliki sedikit rasa tanggung jawab di hatinya namun di belakang mereka, burung itu terjatuh dengan kaku dari pucuk pohon dan ikan tersebut mengapung di atas air dengan perutnya yang memutih yang membuktikan bahwa tersebut bukanlah sekedar anak biasa, melainkan hantu yang berbahaya li kingshan mencari dengan hati-hati di hutan, dan akhirnya berdiri di depan pohon belalang besar yang membutuhkan lebih dari 10 orang untuk mengelilinginya, dan melambaikan kapak untuk menebangnya meskipun dia tidak mengetahui metode kapak atau metode pisau, tinju kuat setan sapi berisi metode penggunaan kekuatan yang paling dasar dan paling misterius dia bisa menggunakan senjata apapun dengan bebas setiap potongan kapak terasa kuat dan berat di tempat yang sama serpihan kayu beterbangan, dan pohon besar itu tumbang li kingshan tidak mempedulikan hal lain dia hanya memotong sepotong kecil inti kayu di tengahnya dan membawanya ke little n n kecil mengulurkan tangan untuk menyentuh sepotong kecil inti kayu dan wajah kecilnya menunjukkan ekspresi nyaman pada akhirnya, dia berubah menjadi embusan angin dan masuk ke dalamnya li kingshan tersenyum hal ini sesuai dengan metode yang diajarkan oleh oksen dia menemukan pohon belalang kuno yang berumur lebih dari 100 tahun pohon belalang memiliki efek alami mengumpulkan rohin, yang sangat bermanfaat bagi rohin sekarang setelah dia mencobanya, ternyata memang benar dengan cara ini, dia tidak perlu khawatir jiwa n kecil akan menyebar kembali ke gubuk, dia duduk di atas batu besar di depan pintu dan mengukir inti kayunya menjadi bentuk piring kayu setelah dipoles dengan hati-hati, dia mengukir kata, an, dan memakainya di pinggangnya yang ki di tubuhnya perlahan-lahan akan menyehatkan jiwa little n dia juga bisa menggunakan yin ki di little n untuk berlatih mengendalikan ki di tubuhnya di halaman kecil, li kingshan duduk di tanah dan terus berteriak, n kecil, leher n kecil memeluk lehernya di bawah rangsangan yin ki, ki asli di tubuh li kingshan dimobilisasi dan dialirkan ke lehernya lengan kanan n kecil dengan cepat mengubah arahnya dan memeluk lengannya meski wajah mungilnya yang tampan masih pucat, namun penuh dengan senyuman kekanak-kanakan dan polos seolah itu adalah permainan yang sangat menyenangkan sampai bulan terbit, li kingshan baru saja bangun, dan n kecil dengan enggan mundur dengan bantuan little n, ki asli dalam tubuh li kingshan menjadi lebih jinak, dan mata little n menjadi sedikit lebih hidup, tidak membosankan seperti pada awalnya li kingshan memikirkannya, ini mungkin bukan hanya karena nutrisi yang ki betapapun pintarnya seorang anak, jika mereka diambil dari orang tuanya dan diawasi, dianiaya, atau dipukuli sesuka hati, mereka mungkin akan menjadi sangat membosankan dan membosankan dan ketika dia mendapatkan kembali kebebasannya dan kehidupannya sedikit kembali normal, ki spiritual di dalam hatinya mulai bertunas n kecil memandang li kingshan dengan penuh harap, meskipun dia masih tidak dapat berbicara, matanya dengan jelas berkata, mainkan lagi yah, ini bukan permainan, sekian untuk hari ini, kita akan membicarakannya besok malam n kecil menganggup patuh, dia tidak akan pernah bertingkah seperti anak manja, tapi dia tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya li kingshan tidak bisa berbuat apa-apa, baiklah, ayo main lagi n kecil tersenyum malu-malu, tapi segera menajamkan telinganya 19. waktu berlalu dengan cepat, dan musim gugur tiba dalam sekejap mata daun mepel di pegunungan berangsur-angsur memerah, dan bulir padi emas menjadi montok sedikit demi sedikit sebuah gerobak sapi melewati jalan kecil di ladang dengan perlahan kerbau yang menarik gerobak tidak ada yang mengendarainya gerobak sapi itu ditutupi kulit binatang yang tebal, dan seorang pemuda berbaring di atasnya dia mengunyah sedotan, menyandarkan kepalanya di lengan dengan santai sambil menatap ke langit sebuah belati diikatkan di satu sisi pinggangnya, dan sebuah tablet kayu digantung di sisi lainnya dia adalah li kingshan dia memiliki lebih dari seribu tail perak, dan dia ingin pergi ke kota cipres stream yang jaraknya lebih dari 5 km di desa pegunungan terpencil, mengeluarkan uang bukanlah perkara mudah jika dia ingin membeli sesuatu, dia hanya bisa pergi ke kota yang lebih besar kota king yang kaya akan sumber daya, tetapi letaknya terlalu jauh, dan pastinya tidak murah akibatnya, dia hanya bisa menerima hal terbaik berikutnya dan pergi ke kota pada waktu tertentu setiap bulan, akan ada pertemuan besar di kota saat itu, masyarakat desa sekitar akan pergi ke kota untuk melakukan berbagai transaksi itu adalah waktu terbaik untuk membeli ginseng dan, dia telah mengumpulkan cukup banyak kulit binatang, sehingga dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk menjualnya awalnya, Li Qingshan tidak ingin kerbau menarik gerobak lagi, tetapi kerbau sama sekali tidak keberatan menjadi kerbau biasa ketika dia tiba di kota cipres stream, langit baru saja cerah kota itu ramai dengan kuda dan kereta ketika orang-orang bergerak ke sana kemari banyak pedagang kecil yang meneriakan barang dagangannya dengan lantang itu adalah pemandangan yang ramai Li Qingshan menemukan ruang kosong dan meletakkan kulit binatang itu di atas kain karung yang telah disiapkan namun, dia tidak berteriak seperti orang lain sebaliknya, dia duduk di satu sisi dan bermeditasi dia tidak melewatkan kesempatan untuk berkultivasi di dalam tubuhnya, aliran qi yang lemah telah tumbuh sedikit lebih kuat dia seperti anak kecil yang suka bermain-main, terus-menerus menggerakkan aliran truki mengalir ke seluruh tubuhnya meskipun dia tidak menggerakkan tubuhnya, melakukan hal ini sangat membebani pikirannya Li Qingshan akan membuka matanya dari waktu ke waktu dan menanggapi pelanggan yang datang menanyakan harganya dia punya banyak uang, dan dia tidak ingin menjadi kaya melalui kulit binatang ini dia hanya ingin menjualnya secepat mungkin agar dia bisa membeli lebih banyak ginseng oleh karena itu, ia mematok harga yang sangat rendah meskipun dia menolak tawar-menawar dengan siapapun, bisnisnya sangat bagus saat itu hampir musim dingin, Li Qingshan pernah merasakan sakitnya angin yang menusuk tulang semua orang biasa ingin membuat sepasang sepatu bot kulit atau jaket kulit tak lama kemudian, sekelompok besar orang berkumpul di sekitar kiosnya bergerak, keluar dari jalan beberapa pemuda dengan busur dan anak panah di punggung serta pisau berburu memisahkan kerumunan dengan ekspresi tidak ramah mereka mengepung kios dan melemparkan bayangan mereka ke tubuh Li Qingshan menebarkan bayangan Li Qingshan Li Qingshan membuka matanya dan bertanya, apa yang bisa saya bantu? penglihatannya tidak lagi sama seperti sebelumnya sekilas dia tahu bahwa orang-orang ini tidak mudah untuk dihadapi meskipun mereka belum terlalu tua dan tidak memiliki ekspresi yang sangat garang di wajah mereka mereka memiliki aura pembunuh yang tajam di sekitar mereka jika Liu yang berambut tambal sulam adalah anjing kudis yang menggonggong maka mereka adalah anjing penjaga gunung yang ganas salah satu dari mereka bisa dengan mudah membunuh Liu yang berambut tambal sulam seorang pemuda pendek dan kuat dengan janggut pendek bertanya, dari mana anda mendapatkan kulit binatang ini? teman-temannya mengulurkan tangan mereka untuk bermain dengan kulit binatang itu dan menemukan bahwa itu persis seperti rumor yang beredar tidak ada lubang panah atau tanda-tanda kerusakan pada kulit binatang ini semuanya adalah kulit langka berkualitas tinggi tetapi dijual dengan harga jauh lebih rendah daripada kulit binatang biasa kalau mau beli, belilah kalau tidak, pergilah jangan menghalangi sinar matahari Li Qingshan terlalu malas untuk berbohong untuk menjelaskannya kepada orang asing dia menutup matanya dan terus berkultivasi orang-orang di sekitar sudah menyebar membentuk lingkaran tapi mereka tidak pergi sebaliknya, semakin banyak orang berkumpul segala macam diskusi dapat didengar dengan jelas bukankah ini para pemburu dari desa Drown Rains? beraninya mereka meremehkan orang-orang dari desa Drown Rains berapa banyak nyawa yang mereka miliki desa kendali yang ditarik jantung Li Qingshan berdetak kencang bahkan dengan kurangnya pengetahuannya dia telah mendengar tentang tempat ini seperti guntur ini adalah salah satu desa di sekitar kota Cipres Stream yang terletak sangat jauh di dalam pegunungan yang tak terhitung jumlahnya orang-orang yang tinggal di desa semuanya adalah pemburu yang berburu untuk mencari nafkah jadi tidak mengherankan jika mereka memberikan kesan seperti itu dibandingkan dengan desa pertanian seperti desa Crouching Oaks penduduk desa Drown Rains jauh lebih galak mereka bertarung melawan binatang buas di pegunungan setiap hari dan mempraktikkan beberapa seni bela diri yang telah diturunkan dari generasi ke generasi mereka tidak hanya menolak mematuhi peraturan kota Qingyang tetapi mereka juga tidak pernah membayar pajak dahulu ada orang-orang di kota Qingyang yang berusaha mengirim pasukan untuk menaklukkan tempat ini namun bahkan sebelum mereka mencapai desa tersebut mereka telah menemui banyak sekali jebakan dan anak panah tersembunyi pada saat mereka mencapai desa setelah melalui banyak kesulitan mereka telah kehilangan separuh pasukan mereka semangat tentara rendah sehingga pemimpin jenderal hanya bisa menarik kendali di depan desa dan melarikan diri kembali ke kota Qingyang dengan malu akibatnya nama asli desa tersebut terlupakan dan menjadi desa ditarik kendali bisa dibayangkan betapa bangganya penduduk desa yang bisa memaksa pasukan kembali dengan kekalahan jika seorang remaja ingin melawan mereka niscaya itu seperti melempar telur ke batu pemuda pendek itu berkata dengan marah kamu tidak bisa menjual kulit binatang ini di sini mengapa? Li Qingshan membuka matanya dan kilatan cahaya tampak menyinari matanya hal itu membuat pemuda itu teringat akan binatang buas di pegunungan matanya bersinar dalam kegelapan dan dia meningkatkan kewaspadaannya secara naluriah namun, dia tidak takut mereka adalah pemburu yang berperang melawan binatang buas terlebih lagi, ketika dia melihat bagaimana Li Qingshan berpakaian seperti seorang petani dia semakin meremehkannya karena aku tidak akan membiarkanmu menjualnya dia mengulurkan tangannya untuk membalik kios Li Qingshan sebuah tangan besar dan kasar menggenggam tangan pemuda itu seperti kunci logam itu sebenarnya membuatnya kesakitan pemuda itu terkejut betapa hebatnya kekuatan yang dimiliki orang ini namun, reaksinya tidak lambat sama sekali dia melemparkan tinju kirinya langsung ke wajah Li Qingshan namun, rekan-rekannya tidak menunjukkan niat membantu sama sekali mereka hanya menonton dengan dingin dari satu sisi mereka tampak sangat percaya diri dan beberapa dari mereka bahkan tersenyum mencemoh omong-omong, ini adalah pertama kalinya Li Qingshan benar-benar bertengkar dengan seseorang Liu yang berambut tambal sulam tidak mempunyai kekuatan untuk melawan dalam keadaan mabuknya dan penyihir menderita serangan balik dari kabut hantu tinjunya merobek udara, tidak memberi waktu kepada siapapun untuk berpikir sama sekali namun, ini adalah efek dari kultivasi selama berhari-hari Li Qingshan tanpa sadar memiringkan kepalanya untuk menghindarinya kaki kanannya menginjak tanah, dan tubuhnya mencondongkan tubuh ke depan dengan tulang punggungnya sebagai pusatnya, semua otot di tubuhnya bergetar dan sebagai satu kesatuan, Iron Mountain Lion menghantam pemuda itu dengan kekuatan besar Iron Mountain Lion adalah gerakan yang sangat umum dalam teknik tinju tinju kekuatan besar Demon Ox juga memilikinya, dan menggabungkan tiga gerakan pada saat yang bersamaan Demon Ox menginjak tanah, ia berdiri kokoh dan mengerahkan kekuatan dari tanah Demon Ox mengaktifkan persembunyiannya, ia memiliki tubuh yang keras dan tidak dapat diaktifkan setan sapi menancapkan tanduknya, ia menggunakan tubuhnya sebagai tanduk untuk menghantam ke depan semua gerakannya dilakukan sekaligus Oxen berbaring di belakang dan menganggup puas namun, pemuda itu menjadi pucat karena ketakutan seolah-olah seekor banteng yang menyerang telah menyerangnya dia merasakan sakit di dadanya, dan terlempar dia terjatuh ke dalam kerumunan, dan semua otot serta tulang di tubuhnya terasa seperti akan hancur diskusi di sekitar kerumunan terhenti tiba-tiba teman-teman pemuda itu juga tertegun sejenak, lalu mereka menyerang dengan marah ekspresi Li Qing Shan menjadi semakin serius satu lawan satu dan satu lawan banyak adalah dua hal yang sangat berbeda kecuali jika perbedaan kekuatannya terlalu besar, akan sulit bagi dua tinju untuk bertarung melawan empat tangan jika seekor banteng yang kuat dikelilingi oleh sekelompok anjing pemburu yang ganas, ia hanya akan berakhir dengan potongan daging yang terkoyak dan mati ini mungkin bukan hanya kekuatan dari sepotong Zen Qi itu, tetapi juga efek ajaib dari air mata lembu dia merunduk dan menghindari pukulan setan sapi menancapkan tanduknya, tinjunya menyerang dan menjatuhkan pemburu muda lainnya tetapi pada saat yang sama, seorang pemburu telah berputar di belakangnya dan meninju punggung Li Qing Shan dengan keras dua pemburu muda lainnya meraih pinggang Li Qing Shan, satu di kiri dan satu lagi di kanan, dan membantingnya ke tanah mereka menghabiskan hari-hari mereka berburu di pegunungan dan mahir dalam teknik pengepungan mereka jelas bukan orang-orang kasar yang bertempur di jalanan meskipun Li Qing Shan bisa mengalahkan salah satu dari mereka, dia langsung dirugikan melihat sudah terlambat untuk memblokirnya, Li Qing Shan memfokuskan semua pikiran mentalnya di punggungnya sepotong Zen Qi itu mengalir bersama hatinya, otot-otot di punggungnya terpelintir, dan tonjolan kecil terlihat samar-samar sebuah pukulan keras mendarat di punggung Li Qing Shan, tapi itu seperti mengenai kulit yang keras semua kekuatan hilang saat tonjolan otot itu menjadi rata selain gemetar dari tubuh Li Qing Shan, tidak ada hal lain yang luar biasa pada saat yang sama, kedua pemburu yang memegang pinggang Li Qing Shan merasa seolah-olah tubuh Li Qing Shan terpaku di tanah mereka tidak bisa memindahkannya sama sekali, mereka bertiga telah menggunakan seluruh kekuatan mereka, dan momentum mereka segera melemah Li Qing Shan, yang menderita tiga pukulan berat, sudah memulihkan napasnya dengan suara gemuruh, sikunya terjatuh iblis kerbau menancapkan tanduknya pada tinju kekuatan besar iblis kerbau menekankan bahwa, selain tinju dan kaki, seluruh tubuh dapat digunakan sebagai tanduk siku adalah tanduk yang paling kuat kedua pemburu itu merasakan sakit yang menusuk di punggung mereka mereka ingin muntah darah dan tanpa sadar berbaring di tanah Li Qing Shan tiba-tiba berbalik dan menerkam pemburu yang menyergapnya dari belakang dia meninju dadanya dan menjatuhkannya ke tanah orang-orang di sekitarnya terpesona dengan apa yang mereka lihat mereka hanya melihat pemuda itu, yang berada dalam posisi yang dirugikan menghajar kelima pria desa Drown Rains hingga jatuh ke tanah hanya dalam beberapa gerakan mereka semua tercengang Li Qing Shan memandang kelima pemburu yang mengerang kesakitan di tanah, lalu melihat tangannya sendiri seolah-olah dia tidak percaya dia telah melakukan ini kekuatannya tanpa disadari telah mencapai tingkat ini tapi sebelum dia bisa bersuka cita, sekelompok besar pemburu tiba-tiba bergegas keluar dengan busur dan pisau berburu terhunus mereka mengepung Li Qing Shan dengan mata tajam untuk pertemuan di Cipres Creek Town ini, desa Drown Rains tidak hanya mengirimkan beberapa orang ada lebih dari 20 orang, dan mereka membawa akumulasi barang-barang bulu seluruh desa baru saja, beberapa pemburu muda itu hanyalah junior yang mengikuti orang tua mereka untuk melihat dunia melihat bahwa mereka tidak dapat menjual barang-barang mereka, dan mendengar bahwa seseorang menjual kulit binatang dengan harga murah mereka semua bergegas bersama untuk mencari masalah dengan Li Qing Shan namun, dia tidak menyangka Li Qing Shan akan diberi pelajaran alih-alih mencari masalah tentu saja, para tetua tidak akan duduk diam dan tidak melakukan apapun mereka dengan cepat bereaksi dan mengepung Li Qing Shan selusin busur berburu ditarik, dan aura yang meledak dalam sekejap, membuatnya merasa seperti binatang buas yang terperangkap dan jatuh ke dalam perangkap hidup dan matinya ada di tangan orang lain, dan dia justru merasakan rasa putus asa dibandingkan dengan ini, pesta di Hongmen, di rumah pengurus Liu seperti bermain-main pikirannya juga tegang seperti tali busur dia tiba-tiba mengenali identitas pihak lain mereka adalah pemburu untuk mencari nafkah keahlian mereka bukan pada tinju mereka, tetapi pada busur berburu di tangan mereka iblis kerbaunya menempa kulitnya bisa menahan tinju, tapi jelas tidak bisa menahan busur dan anak panah yang tajam pada saat kritis ini, dia dengan tenang mengeluarkan pisau baja tebal di pinggangnya matanya mengamati sekeliling, mencari cara untuk melarikan diri ia tidak menyangka penjualan kulit binatang juga akan menimbulkan bencana seperti itu meskipun dia tidak mau, dia mungkin harus membunuh seseorang di tengah kota dan membuat jalan berdarah apakah kamu melakukan ini? seorang pria kuat dengan wajah sakit-sakitan dan busur besar di punggungnya berdiri di tengah-tengah para pemburu dan bertanya dengan suara keras Li Qingxian menjawab, saya berhasil pria itu mengamati Li Qingxian dengan heran jika orang biasa melihat ini, anggota tubuh mereka akan menjadi lemah karena ketakutan namun anak ini masih sangat muda, namun dia sangat tenang hanya ketabahan mentalnya yang jauh lebih hebat dari semua junior di desa dia bertanya kepada pemburu pendek yang dikirim Li Qingxian terbang dengan Iron Mountain Leon Xiao Hei, apa yang terjadi? kepala pemburu? anak ini mungkin telah menghancurkan bisnis kita Xiao Hei berusaha berdiri kerumunan menjadi gempar, bukankah kepala pemburu desa Drown Range? itu Huang Binghu yang disebut kepala pemburu itu setara dengan kepala desa, tetapi berbeda dengan desa Crouching Ox di mana orang-orang tua memegang kekuasaan mereka yang bisa menjadi kepala pemburu di desa Drown Range semuanya adalah orang terkuat di desa mereka bertanggung jawab atas segala hal yang berkaitan dengan perburuan di desa ada pun Huang Binghu, dia adalah kepala perburuan desa Drown Range saat ini dia adalah sosok terkenal, dan Li Qingxian juga telah mendengar tentang dia sejak lama namun, dia tidak pernah mengira orang itu adalah pria sakit-sakitan di hadapannya dia akhirnya mengerti asal-usul nama, Harimau Sakit-sakitan reputasi seseorang bagaikan bayangan pohon Li Qingxian jelas merasakan tekanan berat di dalam dirinya, tapi dia bukan lagi Li Qingxian di masa lalu dia mencibir, kamu datang untuk menghancurkan bisnisku tanpa mengatakan apapun dan sekarang kamu memfitnahku, mengatakan bahwa aku telah menghancurkan bisnismu desa Drown Range benar-benar kejam wajah Huang Binghu tenggelam, dia berteriak mengapa kamu tidak bangun kamu bahkan tidak bisa mengalahkan satu orang pun dalam satu kelompok namun kamu masih memiliki wajah untuk berbaring di tanah dan menangis kesakitan apakah kamu masih layak menjadi laki-laki? desa Drown Range Li Qingxian tahu dia tidak bersikap mudah terhadap mereka tetapi di bawah perintah Huang Binghu, kelima pemburu muda itu benar-benar berhasil berdiri sendiri terlepas dari tubuh mereka yang kokoh, mereka merasa sangat hormat terhadap Huang Binghu Huang Binghu mengangkat tangannya, dan semua pemburu menyingkirkan pedang dan busur mereka kami salah dalam masalah ini, tapi bocah nakal, kamu seharusnya tidak bertindak terlalu keras jika aku tidak melakukan kekerasan, orang yang tergeletak di sini sekarang akan menjadi milikku jarang sekali kami turun gunung untuk berjualan bulu, kebutuhan sehari-hari seluruh desa bergantung padanya boleh saja jika menjual sesuai harga pasar, tapi cara berjualan seperti ini mengacaukan harga pasar, sangat merugikan kita, Li Qingxian terdiam, ini adalah sesuatu yang tidak dia duga pada awalnya tentu saja, dia dapat mengatakan bahwa itu adalah urusannya bagaimana dia menjualnya tetapi dengan reputasi Huang Binghu, dia mengakui bahwa dia salah di depan semua orang dan telah berbicara dengan alasan dan bukti, dia tidak menggunakan nomor teleponnya untuk menindasnya jadi dia tidak mau berdebat dan mengganggunya tanpa henti jika pihak lain benar-benar ingin membunuhnya, dia tidak akan hanya duduk dan menunggu kematian Huang Binghu berkata, saya akan membeli semua bulu ini, seorang pemburu maju untuk membayar uang dan menyingkirkan semua bulunya orang-orang di sekitar mendecahkan lidah mereka untuk memuji kesetiaan Huang Binghu Li Qingxian agak terkejut, dia melirik sekantong uang yang diserahkan kepadanya tidak perlu, dia berbalik dan merapikan gerobak sapi dia tidak bergantung pada bulu-bulu ini untuk mencari nafkah pihak lain sangat murah hati, jadi jika dia menawar setiap onsnya, dia malah akan dipandang rendah kekaguman di mata Huang Binghu semakin dalam dia menyaksikan Li Qingxian menghilang ke tengah kerumunan dan berkata kepada orang-orang di sekitarnya saya suka anak ini, adakah yang tahu asal-usulnya? seorang petani berkata dengan hati-hati, sepertinya dia adalah Li Erlang dari desa Keracing Oaks banyak orang di sekitar yang pernah mendengar tentang dia sebelumnya mereka semua berkata, tidak heran